Bismillahirrahmanirrahim Itu tidak ada hubungannya dengan harokat dalam baca kitab Iya Beda kalau sebelumnya Ini bab ini Hanya sekedar takmilah, penyempurna Dari Bab yang ada dalam ilmu Nah Sebagaimana yang saya katakan tadi Dia tidak ada kaitannya Ini kata dibaca doma, fatha, kasro Tidak ada, itu Nanti terkait dengan alamat Kemudian penyakit Kemudian jenis katanya Itu kan sudah, nanti kita akan pelajari Tinggal satu lagi Cuman ini bab Para ulama anakmu menyebutkan Itu bab Marifanakiro Dan bab Mudakar Mu'annah Dia Disebutkan karena Ada beberapa Kata nanti Beberapa kedudukan Sebuah kata dalam kalimat Dipersyarahkan dengan syarat ini Misalnya Kita akan pelajari nanti Kalau dia hal Harus nakiro Misalnya begitu Nanti di dalamnya kita akan pelajari seperti itu Syarat hal Harus nakiro Supaya kita tidak bertanya lagi Eh apa itu nakiro Maka yang diberikan dulu babnya Tahu gak Tahu gak Nanti kita akan pelajari Na'at Man'ud Disebutkan nanti Di antar syaratnya Namanya Na'at Harus sama dengan Man'udnya Nakiro Nakiro Ma'rifa Ma'rifa Tahu gak Nanti Kita tidak bertanya lagi Kalau di Matanjurumia Disebutkan di dalam pembahasan Na'at Man'ud Langsung Baru ada Ma'rifa Nakiro Kalau disini kita awalkan Karena bukan hanya itu yang Dipersyarakan Harus Ma'rifa Atau Harus Nakiro Banyak perkara Ya Dipahami ya Sama dengan nanti Bab Mudakar Mu'anaz Tidak ada katanya dengan baca kitab Cuma ada kata syarat Ya Nanti akan disebutkan Misalnya Pak Il Kalau dia mudakar Fiilnya Tidak dikasih tanda Mu'anaz Kalau failnya Mu'anaz Maka fiilnya Dikasih tanda Mu'anaz Nantikan Kalau kita tidak pelajar ini Di awal Sebelum masuk itu semua Kita akan bertanya lagi nanti Apa itu Mu'anaz Apa itu Mudakar Baham gak Maka ini Bab dua ini Bab Ma'rifa Nakiro Bab Mudakar Mu'anaz Sangat penting untuk diketahui Bagi orang yang ingin Baca kitab Walaupun tanpa ini Dia bisa tahu baca kitab Karena baca kitab itu kan Cukup kenal kata Kenal harokat Dan kenal penyakit Paham kan Cuma kita perlu syarat tambahan Supaya apa Lebih mudah Langsung melihatnya Oh kalau kita melihat dari jauh Oh ini Nakiro Sebelumnya Nakiro Oh ini kedudukannya Itu maksudnya Setelah ditahu kedudukannya Baru muncul harokatnya Baru muncul harokatnya Jadi ini bab Dua bab Bab Ma'rifa Nakiro Bab Mudakar Mu'anaz Itu takmilah Penyempurna Untuk syarat Dalam kedudukan nanti Beberapa kata Dalam pembahasan ilmu Nah Jelas ini ya Ini sebagai awal Sekarang kita langsung masuk Babul Ma'rifah Wa Nakiro Bab Ma'rifah Dan Nakiro Kita disini hanya dituntut Untuk mengenal Kapan kata dinamakan Nakiro Dan kapan kata dinamakan Apa Ma'rifah Iya Tentunya ini khusus untuk isim Karena fiil tidak ada Dibilang lagi Nakiro atau apa Ma'rifah Ini khusus untuk siapa Isim Hanya isim lah yang terbagi dua Ada Ma'rifah ada Nakiro Paham kan Sekarang apa itu Nakiro Apa itu Ma'rifah Dan apa saja jenisnya Kita akan pelajar itu Nakiro Dia Al-ismul maudu'u Lise'in mu'ayy Goyri mu'ayyan Nakiro itu Dia adalah isim Bagi nama Nakiro harus isim Tidak bisa fiil Tidak ada fiil Fiil yang Nakiro Namanya Nakiro nanti pasti dia apa Isim Al-maudu'u yang diletakkan Lise'in untuk sesuatu Yang goir Tidak mu'ayyan Tidak tertentu Dia kata Yang diletakkan untuk sesuatu yang tidak tertentu Bahasa citanya dia adalah kata-kata umum Tapi ini pengertian secara menurut ulamanah Kalau dibilang Nakiro Maksudnya dia isim yang diletakkan untuk sesuatu yang tidak Tertentu Paham gak ini? Misalnya Antum semua ini Rojul Paham gak? Antum semua ini namanya apa? Rojulun Paham? Siapa yang rojul semuanya? Tidak tertentu seorang Paham gak ini? Bukan hanya Abdullah saja Mana dia? Mana Abdullah Polokoh? Pulang 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 Telepon cepat dia Tidak tertentu seorang Tidak tertentu seorang Ia Khusus dia Khusus dia Khusus dia Paham gak? Paham gak ini? Jadi nanaman Nakiro itu umum Kata-kata yang diletakkan untuk sesuatu yang tidak tertentu Jelas ini Nakiro Contoh Rojulun Contoh di buku Rojulun Semua laki-laki dewasa namanya Rojulun Waladun Semua laki-laki yang masih kecil namanya apa? Waladun Nabi Yun Seluruh Nabi Masuk dalam kata apa? Nabi Jelas ya? Mudah saja ini pelajar Ini Nakiro Dan Nakiro itu banyak Nakiro itu apa? Banyak katanya Makanya nanti hafal yang ma'rifah saja Hafalnya jangan yang Nakiro Karena dia banyak sekali Jenisnya Fek Bisa kata benda Bisa kata Bisa Hewan Bisa manusia Panggain Itu kalau Nakiro banyak Iya Kita hafal nanti yang ma'rifah saja Al-ma'rifah Yang kedua adalah al-ma'rifah Apa pengertiannya? Dia itu namanya ma'rifah itu Dia adalah isim yang diletakan Lisei untuk sesuatu yang Mu'ayan Sudah tertentu Kata bahasa kitanya Dia adalah kata khusus Khusus untuk yang itu Tidak mencakup Yang lain Jelas ini ma'rifah Iya Ini dia Misal contoh ya Muhammadun Lihat Muhammadun Khusus orang yang bernama Muhammad Tidak mencakup Ali Zain Ya Seperti demikian pula Aisyah Khusus orang bernama Aisyah Tidak mencakup Fatima Maryam Zainab Panggain Ini namanya ma'rifah Sama dengan Kalau dikatakan Abu Kak Bapak Bapak kamu Khusus Bapak kamu Bukan Bapak Saya Dia Tenggain Tenggain Ini namanya ma'rifah Tenggain Bila bilang Saya dia abu Bapak Ma'rifah atau nakiro Nakiro Karena mencakup Seluruh Bapak Seluruh Bapak Namanya Abu Bapak Tenggain Tenggain Kalau sudah bilang Abu Muhammad Abu Ibrahim Paham kan Ya Bapaknya Muhammad Bapaknya Ibrahim Paham kan Ini sudah jadi Khusus Nanti akan ada Kenapa jadi khusus Kalau begitu modelnya Paham kan Jelas dulu Apa itu ma'rifah Dia adalah kata Yang diletakkan Untuk sesuatu yang Khusus Paham kan Misalnya anak katakan ini Asadun Singa Maksud dimana ini Asadun Semua singa Namanya Asadun Semua singa Namanya Asadun Sebagaimana Kita semua ini Namanya apa Rojulun Rojulun Nekiro kemarin Nekiro Nekiro Kenapa semua Asadun Kalau kita semua ini Adalah singa Paham kan Karena misalnya Kalau lelaki pemberanikan Namanya singa Sampai ini Iya Asadun Nekiro Ma'rifah tadi Kenapa Khusus Salah Saya bilang tadi Ma'rifah Nekiro Ma'rifah Kenapa Namanya khusus Namanya khusus Kenapa Tidak tahu lagi Semua singa ini Singa itu Singa sana Singa sana Singa sini Semua namanya Asadun Paham gak Singa dari buton Singa dari mubar Semua namanya Asadun Paham gak itu Paham gak Khusus Kalau bahasa Kitanya khusus Kalau bahasa Indonesia Kalau bahasa Arabnya Nekiro Atau Ma'rifah Berarti Asadun Kan ya Tapi sekarang Kalau ini orang Mubar Dia punya singa Di rumahnya Dia kasih nama Usama Paham gak Ini orang Mubar Dia punya singa Iya Tapi dia kasih nama Usama Ma'rifah Atau Nakiro Paham gak Karena apa Khusus Khususnya Dia namanya apa Usama Paham gak Paham atau belum Ini saudara Paham Jelas berarti Ma'rifah Garaan Ma'rifah Ini yang dihafal Ini yang dihafal Jenis-jenis Ma'rifah Dia cuman ada Enam Selain ini Berarti nanti Nakiro Tahu gak Ya nanti Baru ditahu Tadi Asadun itu Akan ditahu Setelah jenis ini Dipelajari Ya Jenis Ma'rifah Artinya nanti Ini ma'rifah Untuk menghafal Hafal yang ini saja Selain ini nanti Berarti hukumnya apa Nakiro Pasti begitu Kan cuman ada dua Isim dilihat Dari bentuk Khusus Atau umum Maka cuman dua Ada Nakiro Ada Ma'rifah Kalau bukan Ma'rifah Berarti pasti siapa Nakiro Jelas ini Lihat Pertama Abdomir Yang ma'rifah yang pertama Adalah domir Kata ganti Kalau antung lihat domir Pasti dia ma'rifah Ini sudah hukum kedua Tentang domir ini Dan ini hukum terakhir Untuk dia sekaligus Langsung Sudah lewat bersama kita Bahwa ada hukum domir Juga dibahas di sebelumnya Apa itu Namanya domir itu Adalah isim Ma'rifah Ternyata dia disamping Ma'rifah Dia juga apa Ma'rifah Hanya dua ini Hukum domir Selesai Domir itu dua saja Kalau ditanya Dia ma'rifah Atau Nakiro Jawabannya ma'rifah Dia mu'orok Atau ma'rifah Maksudnya berubah Atau tetap harokannya Ma'rifah Paham Dua itu saja Jalan ini tentang domir Tidak ada lagi hukum lain Tentang dia Tinggal nanti dibilang Bersambung atau terpisah Itu kan hukum Ketika bersambung dengan kalimat Kalau dia berdiri sendiri Ini Dia apa ini Sudah kita pelajari Kemudian yang kedua Ternyata Namanya domir hukumnya apa Namanya domir hukumnya apa Ma'rifah Tahu ma'rifah Tertentu Ya Namanya domir itu tertentu Kata-kata apa Khusus Apa pengertian domir Lihat huwa Madalah Alamutakalimin Alamukhatabin 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 Domir itu Kata ganti itu Madalah Alamutakalim Adalah apa yang menunjukkan Atas mutakalim Orang yang berbicara Orang pertama Kenapa Muhumni keluar Iya Jadi Jadi Adalah Madalah Alamukhatalim Apa yang menunjukkan Atas orang berbicara Domir hukumnya keluar dari Menunjukkan Orang berbicara Orang pertama Pembicara Dia ganti Dengan Katakan Katakan Alamukhatab Atau orang Disitob Diajak bicara Orang kedua Algoib Atau Menunjukkan Atas goib Orang ketiga Yang dibicarakan Paham kan Misalnya Saya sama Ahmad Bercakap Tentang Singanya Mubat Paham kan Paham kan Saya yang bicara Ke Ahmad Saya namanya apa Saya Mutakalim Ini Ahmad Siapa Mubat Paham Tapi singanya Tadi ini Taham gak Orang ketiga Jadi namanya Kata ganti Dan lepas dari Karena yang diganti Itu orang pertama Orang kedua Dan orang ketiga Hanya itu saja Contoh Contoh Dia domir Disini baru dikasih semua Dulu waktu Pembahasan Mabini Itu cuma dikasih sedikit Karena pembahasan kita Yang penting Namanya domir Hukumnya apa Mabini Sekarang Karena dia Penyambutannya Adalah dalam Mabak ma'rifa Maka harus disebutkan Semua itu domir Apa saja Domir itu adalah Hukumahun Ini sudah dihafal ya Hukumahunna Anta antuma antum Anti antuma antunna Ana Nahnu Iya Kalau ana nahnu Itu untuk Mutakalim Orang berbicara Ana saya Nahnu Kami Pertama itu Kalau anta antuma antum Anti antuma antunna Ini untuk Mekotok Yang diajak Bicara Karena Anta Kamu Laki-laki Iya kan Sudah ada arti Semua di buku ya Kalau Hukumahunna Ini untuk God Ini untuk siapa ini Paham gak itu Iya Jadi Sengaja juga Saya urut Dari belakang itu Sebenarnya Dari ana nahnu Tadi pertanyaannya Ya Penjelasannya Ana nahnu Baru Anta antuma antum Anti antuma antunna Tuhuhumahun Hiyahumahunna Karena dalam bahasa Arab Ulama Arab Menjelaskan domir Yang paling ma'rifah dulu Baru setelanya Baru setelanya Yang paling ma'rifah Adalah pembicara Ya kan kan dirinya Yang berbicara Tingkat kedua Yang kedua Dari Orang yang berbicara Adalah mukotop Yang diajak Bicara Kemudian tingkat terakhir Ma'rifahnya domir Adalah Yang goi Jadi kalau di Arab Tasribnya Bukan Hukumahun Cuman di buku Terlangsung ditulis Begitu karena Itu yang menyebab di kita Paham gak ini kan Kalau di buku Arab Terjemahannya Ana nahnu Tasribnya Ana nahnu Anta antuma antum Anti antuma antunna Hukumahun Hiyahumahun Hiyahumahun Dari mutakalib Kemudian mukotop Kemudian Bawa Paham gak Cuman kita Di Indonesia ini Terlanjur Hukumahun 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 Anta antuma antum Ante antuma antunna Ana Nah Jelas ya Yang jelas susunan itu Paling marifah dalam mutakalib Kemudian yang kedua Dalam mukotop Ketiga adalah Gos Paham ya Itu yang paling marifah Kesimpulan umumnya Namanya domir Pasti mari 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 Antum dapat domir Mau dia bersambung Terpisah Yang penting domir Yang penting apa Domir Jelas ini Iya Dan Antum tahu yang paling marifah dari domir itu Itu penting Nanti ada Hukum ketika kita belajar Nahmu di dalam Ada nanti Satu hukum Bahwa domir Mutakalib Lebih marifah Daripada domir Mukotop Demikian Domir Mukotop Lebih marifah dibanding Dengan domir Itu penting Nanti Akan lewati Akan kita lewati Hukum terkait dengan Ini Paham ya Yang penting sekarang Sekedar ditahu dulu Domir itu kan Adalah ini Yang ada di buku Tapi kalau antum bertanya Mana yang paling marifah Maka jawabannya apa Mutakalib Tingkat kedua Mukotop Tingkat terakhir Muin Jangan lagi Ini yang paling jauh Iya Semua domir hukumnya Ma'arif Ma'arif Kemudian yang kedua Yang ma'arifah adalah Al-alam Nama Al-alam Nama Nama orang Nama hewan Nama tempat Faham lain Yang penting dia jadi nama Maka hukumnya apa Ma'arifah Iya Nama orang Misalnya untuk mengatakan apa Abdullah Zaid Muhammad Fatima Zainab Aisyah Semua nama orang Hukumnya apa Ma'arifah Iya Kalau nama hewan Misalnya orang Arab Kalau kelejencing Mereka mengatakan apa Namanya Umu Iria Ya Tapi dengan ibu-ibu Kalijengcing Ya Kalau Misalnya nama Ya Dip Apa itu Dip Serigala Mereka namakan dengan Duh Abah Sudah jadi namanya Ya Seperti tadi Singanya Saudara ini namanya Usama Paham gak ini Iya Pokoknya kalau nama Nama orang Atau nama hewan Paham gak Nama hewan Bukan hewannya Kalau hewan kan dari Asadu singa Paham Namanya singa Paham Paham ini Dia jadi Ma'arifah Demikian pula nama tempat Butot Muna Ya Bau-bau Raha Paham Makasar Boa Jadi Kontos Ke atas Ke bawah Ke samping Kiri kan Semua nama tempat Hukumnya apa Ma'arifah Jelas ini Nama tempat Ma'arifah Iya Selesai Yang penting dia nama Contoh di buku Muhammad Aisyah Abdullah Ini kan contoh Cuma sedikit Jelas judul umumnya Itu antumah apa Nama Yang penting dia nama Maka hukumnya apa Ma'arifah Kemudian yang ketiga Ma'arifah Jenis Ketiga adalah Ismul Isyara Kata tunjuk Kapan kata itu Digunakan untuk Menunjuk Maka dia hukumnya Ma'arifah Kata tunjuknya itu kan Ini Itu Disana Disini Paham Yang penting kata itu Digunakan untuk Menunjuk Ya Kapan dia dipungsikan Untuk menunjuk Sesuatu Laki-laki atau Perempuan Benda mati Atau benda hidup Paham gak ini Maka Pasti dia Ma'arifah Paham gak ini Namanya Ismul Isyara Paham gak ini Nah ini sudah Ada dua Juga hukum Tentang Ism Isyara Dulu sudah lewat Bahwa Ism Isyara Hukumnya apa Mabani Paham Ternyata dia juga Di Sampi Mabani Dia hukumnya apa Ma'arifah Jelas Jelas ya Iya Alhamdulillah Lihat Mithil Contoh Ism Isyara Disini juga sudah dikasih Semua Tentang Ism Isyara Untuk yang jauh Untuk yang dekat Ya Kalau dulu hanya sekedar Contoh saja Lihat Hadani Ha'ulai Hadihi Hatani Ha'ulai Ini semua untuk yang dekat Ini semua untuk yang Dekat Semua terjemahannya ini Cuman kalau Hadani Ini untuk satu Kalau Hadani Ini untuk Dua Kalau Ha'ulai Untuk Banyak Kalau banyak Tiga ke atas Pakai Ha'ulai Paham Kalau dua Untuk tunjuk Pakai apa Hadani Kalau untuk tunjuk Satu Laki-laki Hadani Kalau satu Perempuan Hadihi Kalau dua Perempuan Hatani Kalau banyak Perempuan Ha'ulai Semua terjemahannya ini Paham gak ini Ini satu Ini dua Ini tiga Laki-laki Dau Perempuan Jelas ya Ya Kemudian ini Untuk yang jauh Dalika Danika Ulaika Stilka Tamika Ulaika Semua ini Terjemahannya itu Ini semua Nam ini Terjemahannya apa Cuma Cuma Kalau dalika Itu untuk menunjuk Satu orang Kalau danika Untuk menunjuk Dua orang Laki-laki Kalau ulaika Untuk menunjuk Banyak orang Laki-laki Atau banyak Benda Laki-laki Paham gak Karena Yang laki-laki itu Kan tak harus orang Ya Tilka Ini untuk menunjuk Itu Satu perempuan Kalau dua perempuan Tamika Kalau banyak perempuan Ulaika Paham gak Ini penggunaannya Penggunaannya saja Semua terjemahannya Adalah apa Itu Sebagaimana yang tadi Sebelumnya terjemahannya Semuanya adalah apa Ini Jelas ini Jelas Kapan ada ismi Syarah Maka hukumnya Mabini Terus ternyata Dia adalah apa Ma'alif Dia adalah ma'alif Kemudian yang keempat Jadi sebab Yang keempat Ada namanya Al-ismul mausul Kata sambung Kata sambung Kalau bahasa kita Yang kata sambung Itu adalah yang Misalnya Muhammad Berdiri Untuk menyambung Antara Muhammad Dan berdiri Pakai apa Yang Muhammad Yang Berdiri Borlengkap Jadi yang itu Namanya apa Kata sambung Tahan Lihat apa Kata sambung Dalam bahasa Arab Dan apa hukumnya Tahan gak Hukumnya Sudah lewat Bersama kita Hukum harokatnya Apa itu Sudah lewat Hukum harokatnya Mabini Kapan begitu Begitu Terus Paham Terus hukum Katanya sendiri Ternyata Di apa Ma'alif Harokatnya Mabini Katanya itu Sendiri Adalah apa Ma'alif Jelas ini Ma'alif Apa saja Katanya ini Ini kata Katanya Semua artinya Yang ini Semuanya Di bawah atau di atas Semuanya yang Cuman kalau Untuk satu Yang mau disambung Satu Maka Laki-laki Paham Penggunaannya ini Untuk satu laki-laki Kalau dua Alladani Atau Alladai Kalau tiga Ke atas Maka pakai Alladina Pakai Alladina Kalau satu perempuan Allati Kalau dua perempuan Allatani Atau Allatayni Kalau banyak perempuan Pakainya Allati Bisa juga diganti Hamzat ta'nifu Menjadi Allai Boleh Paham 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 Semua ini Namanya Semua Mau Mausul Dan ingat Kalau Isim Mausul Maka Hukumnya Apa Mak Di samping Dia juga Jelas Jelas ya Alhamdulillah Ini pelajaran mudah Sekali Kemudian ini Kelima Jadi Mak Yang kelima Adalah Yang dihiasi Dengan Al Maksudnya Ada kata Yang ada Alnya Di awalnya Kapan ada Kata Terus ada Aliklamnya Maka Hukumnya Apa Ma'arifah Misalnya Anda katakan Rojulun Mari Kata nakira Rojulun Ha Tapi Kalau Anda bilang Ar-Rojulun Ha Dia bukan Domir Bukan Isim Misar Isim Mausul Bukan Juga Nama Bukan Juga Tapi Apa Al Kapan Ada Al Itu Ma'arifah Makanya Kalau Orang Artikan Rojulun Itu Artinya Laki-laki Laki-laki Tapi Kalau Dibilang Ar-Rojul Terjemah Hanya Laki-laki Ini Laki-laki Itu Khusus Paham Nggak Ini Jadi Maknanya Lebih Khusus Jelas Ini Ini Dia Yang penting Ada Alnya Ada Al Hukumnya Jadi Apa Maknanya Kemudian InsyaAllah Yang penting Tertanam Dulu Nanti Ada Kata Ada Alnya Tapi Dia Tidak Jadi Maknanya Paham Ini Yang penting Sekarang Untuk Tahap Awal Kata Kapan Ada Alnya Asalnya Adalah Maknanya 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 Misal Contoh Rajulun Nakiro Tumarifah Waladun Nakiro Nabiun Nakiro Yukol Fihah Dikatakan padanya Al-Rajulun Al-Waladun Al-Nabiun Semua ini jadi apa? Maknanya Jelas ini Kapan Kata Nakiro Masuk Al Tadinya Nakiro Maka menjadi Maknanya Jelas Jelas ini Kemudian Yang terakhir Maknanya Terakhir Adalah Al-Mudha Ila Wahidin Minal Maknkurat Maknanya Yang disandalkan Kepada salah satu Dari yang disebutkan Tadi Yang lima itu Satu sampai lima Disandalkan Kepada apa? Salah satu Misalnya ya Tentu Katakan begini Iya Cita Nakiro Temari Nakiro Nakiro Temari Siapa bilang Nakiro 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 Jadi kitab Nakiro Karena sebuah kitab Namanya apa? Semua buku namanya apa? Kitab Kita buka Bukumu K ini apa ini? Dominion Ini kata Nakiro Bisandalkan Kepada Dominion Kitabnya Kamu Bisandalkan Kepada Kamu Apa jadi ini? Dominion Kamu Kan begini Saudara tadi Ma'arifah itu Ma'arifah itu kan ada Lima Domir Nama Isim Misara Isim Mausun Yang ada Alnya Lima Ditambah yang ke enam Enam ini bukan bergiri sendiri Harus berpasangan dari salah satu lima itu Ambil yang ke enam ini Dia ma'arifah tapi berpasangan Baru dikatakan apa? Ma'arifah Tahu gak? Contoh ya? Kitabun Nakiro atau Ma'arifah? Kan Nakiro Kalau dipasangkan dengan dominion Kita buka Bukunya kamu Khusus atau umum? Nakiro atau Ma'arifah? Ma'arifah Kamu Ya itu? Disandarkan kepada kamu Kalau bilang kitab kamu Berarti bukan dia Paham? Tahu gak ini? Bukan kitabnya saya Karena kitabnya kamu dibilang Khusus Alhamdulillah Sama yang aku katakan lagi misalnya Ya Kitabu Muhammadin Ini kitab jadi apa? Disandarkan kepada Muhammad Muhammad apa? Ma'arifah Karena dia apa? Nama Alam Paham gak? Berarti Kitabu Muhammadin Kitab jadi? Ma'arifah Kenapa? Santar Santar Sampai Badan Nama Faham? Iya Demikian pula Kalau langsung katakan Kitabu Hadha Ya Kitabu Hadha Kitabnya ini Nakiro atau Ma'arifah jadinya? Tantar Kan bisandarkan kepada Isim Isim Badan Atau untuk katakan Kitabu Hadha Kitabu Hadha Kitabu Hadha Kitabu Hadha Kitabu Hadha Kitabnya yang Berdiri Bapak Berarti bukan kitabnya yang duduk Bapak Kami gitu Khusus yang berdiri Bapak Jadi ini nakiroh Kenapa? Disampai kepada Al-Labi Tantar 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 Atau yang kelima Untuk katakan Kitabu Al-Rajul Tantar Ini kan Al-Rajul Ma'arifah jadinya Kenapa? Al-Rajul Ma'arifah jadinya Kenapa? Ada Al-Rajul Kan artinya Al-Rajul Laki-laki ini Laki-laki itu Paham gak? Kitabu Al-Rajul Kitabnya laki-laki khusus Paham gak? Paham gak? Jadi Ma'arifah itu Domit Alam Isi Mishara Isi Monsul Kata yang ber Alam Demikian pula Kata yang disandarkan kepada Domit Kata yang disandarkan kepada Alam Kata yang disandarkan kepada Isi Mishara Kata yang disandarkan kepada Isi Monsul Kata yang disandarkan kepada Isi Mishara Alam Paham? Hah? Hah? Apa-apa? Membahakannya Nah Kalau Isi-i-i yang lain Bisa Kata yang disandarkan Bahasa Inusul Bisa 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 Ini Domit He? Domit bukan nama kan? Hai? Eh? Kapan domir kan ma'arifah? Dan domir beda dengan nama. Iya gak? Kan domir itu huahu ma'ahu. Ketanya yang mudah. Oh yang mudah. Untuk membedakan dengan yang lain. Hah? Kan kapan? Dia kan tak bisa berdiri sendiri. Kalau domir kan berdiri sendiri. Anda dapat begini ya? Huah. Huah. Domir kan berdiri sendiri. Dia ma'arifah. Nama berdiri sendiri. Muhammad, Ali, Zaid. Dapat nama berdiri sendiri. Saat gak? Ma'arifah. Dapat isim. Misara. Hajar saja. Rasul bilang ma'arifah ini. Isimahzul. Al-Nadjih saja. Ma'arifah. Kadang beri al. Al-Rajul. Ma'arifah. Kalau mudah. Sadarkan berarti ada pasangannya. Nah. Pasangannya domir. Paham? Pasangannya kanamah. Pasangannya isim usyarah. Pasangannya isim musul. Pasangannya isim yang berang. Mari bang. Bang. Dap? Lihat ini. Contoh lagi. Misalnya kalau ada katakan ini. Khotamu. Apa yang khotamu? Cincin. Cincin kan? Cincin ya. Cincin. Saya bilang adi ini. Cincin besi. Cincin disandarkan pada besi. Tahu gak? Sekarang. Cincin ma'arifah? Disandarkan. Menjadi ma'arifah karena disandarkan. Tidak semua kat yang disandarkan itu ma'arifah. Harus disandarkan kepada salah satu dan lima katil. Harus disandarkan kepada domir, baru dia ma'arifah. Sekarang. Apakah hadir domir? Mubar? Apakah hadir domir? Hadir adi ya besi? Domir? Masuk gak? Maksud gak? Maksud gak? Maksud gak? Maksud gak? Maksud gak? Maksud gak? Berarti bukan disandarkan kepada domir. Apakah dia nama? Hadir? Hah? Besi? Nama. Apakah rojul nama? Semua besi yang ada di dunia ini namanya hadir dom. Nama? Kecuali besinya itu mantu nama kan apa dengan? Zaid. Nah itu lain namanya. Paham gak? Ini hadir besi. Apakah nama? Bukan. Dok? Apakah diisi misyara? Bukan. Apa musuh? Ada halnya? Ada halnya? Hadir? Paham gak? Tah? Iya gak? Kan gak ada di salah satu ini tadi. Bukan domir. Bukan nama. Bukan isu misyallah. Bukan isu musuh. Bukan kata yang ber? Berarti naki? Kan begitu gampang. Kalau bukan ini berarti naki? Naki roh. Sekarang bertanya. Khotamu. Apakah jadi ma'rifah? Kan disandarkan kepada hadir? Gak bisa. Karena menjadi ma'rifah itu syaratnya harus disandarkan kepada domir, nama, syaraf, mausul. Kata yang? Berah. Paham kebelum? Jendai semua yang disandarkan itu jadi antum bilang langsung apa? Oh ma'rifah ini kan disandarkan. Nggak. Harus disandarkan kepada ini. Paham gak? Kan? Lihat judulnya. Al-mudaw ila wahidin minal ma'qur'an. Yang ma'rifah itu disandarkan kepada salah satu dari yang disebutkan tadi di atas. Sebutkan di atas maksudnya domir, nama, syaraf, mausul, kata yang ber? Jelas ini? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Siapa? Hah? Oh dia nak ditanya. Dan dia mustang. Hanya pendengar setia. Paham berarti ini? Paham? Selesai. Yang ma'rifah? Nafiro. Berarti cuma ada enam kan? Selain na'fir ini maka hukumnya apa? Nafiro. Paham? Selain na'fir. Alhamdulillah. Masuk bahas setelahnya. Babul mudakar. Wal mu'anah. Bab. Mudakar. Dan mu'anah. Ya namanya di dunia ini. Apakah dia orang, benda, atau hewan? Asyara dua. Dari segi jenisnya. Ya kalau tadi itu dari segi khusus atau umumnya. Maka terbagi itu dua. Ya kan? Ada ma'rifah, ada neki? Nekiro. Kemudian ma'rifah ada berapa? Enam. Itu kan dilihat dari segi khusus atau umum. Kalau dilihat dari bilangannya. Isim dulu itu. Ada isim ufror. Isim mutana. Dan ada juga jaman. Sekarang lagi. Dilihat dari jenis katanya. Tahu. Dari kata yang ada di dunia ini. Apakah manusia, hewan, ataupun benda mati? Pasti ada dua. Dia bisa mudaqar. Dan bisa saja apa? Mu'an? Mu'ana. Tahu gak ini? Bisa mudaqar, bisa mu'ana. Apa itu mudaqar? Apa itu mu'ana? Kita akan pelajari. Al-mudakar huwa. Mudaqar adalah. Madalah al-adakar. Apa menunjukkan atas laki? Ya apa saja menunjukkan dia laki? Ya sudah, laki sudah. Tahu. Apa menunjukkan kalau itu adalah laki? Banyak. Ya kan? Ya. Ada kelamin laki-lakinya. Ya. Ini orang rambutnya panjang. Paham gak? Rambutnya panjang. Gaya perempuan. Dibuka. Paham gak? Maka itu namanya apa? Mudaqar. Paham saudara? Itu dia. Itulah mudaqar. Dia menunjukkan atas apa? Laki. Dia menunjukkan atas orang laki-laki yang punya kemaluan. Laki. Jelas sekali kan? Paham saudara? Punya kemaluan. Laki. Ini kalau orang. Demikian pula kalau hewan. Gambar kan? Kalau hewan. Ya enggak? Kalau hewan punya kemaluan laki, maka dia apa? Laki. Mudah. Kalau orang, hewan mudah. Masih satu lagi. Apa itu? Benda. Nah, benda untuk membedakannya laki atau bukan laki, maka pakai tak marbuto. Itu cara membedakan. Kalau ada tak bulatnya, maka bukan laki. Itu kalau benda ya? Khusus benda. Jadi kalau khusus orang, bukan dengan tak marbuto. Karena ada laki tapi ada tak marbuto. Misalnya tol, hatu. Paham gak? Laki atau perempuan itu? Laki. Laki. Iya kan? Karena dia bukan dari kata kalau dilihat dari orang. Paham? Tapi dilihat dari apanya? Kalau orang ya kelaminnya. Demikian pula kalau hewan yang perlu untuk membedakan dengan tak marbuto. Atau bukan itu hanyalah apa? Benda. Benda. Kapan ada benda-benda tak marbuto? Oh bukan laki. Tidak ada tak marbuto. Berarti lah? Laki. Mudah. Paham gak ini insya Allah? Ya? Misalnya, anda dapat? Baitun. Baitun. Tak bukan tak marbuto. Tak terbuka. Mudah karatuh bukan? Mudah karatuh. Sekarang ada sayaratun. Tak bulat. Apa dia? Mudah karatuh bukan? Tidak. Paham gak ini? Jadi ingat. Jadi kalau manusia, hewan, kan ada kelaminnya. Paham? Kalau muskilah ya tes DNA saja. Ini laki atau perempuan? Ya tes saja. Paham gak? Kalau burung. Kalau burung kan gak tahu laki atau perempuan. Ya gak? Karena gak kelihatan. Kelaminnya. Paham ini? Ya orang sekarang tes DNA saja. Ya dimasukkan, diambil darahnya. Kasih masuk di dokter hewan. Langsung ditahu. Ini jantan. Paham gak ini? Jelas ini? Kalau ayam kan Alhamdulillah beda. Beda laki. Beda jantan. Beda beti. Beti. Tahan sadar. Gampang. Jadi yang dibedakan dengan tak marbuto itu hanya apa? Kalau benda saja. Kalau benda. Jelas ini? Tidak ada tak marbutonya. Maka mudakar. Ya maka mudakar. Lihat contoh mudakar ya. Muhammadun, kitabun, asadun. Sengaja saya contohkan tiga itu. Muhammadun mewakili nama orang. Kitabun mewakili benda. Asadun mewakili binatang. Jelas ya? Paham maksud tiga contoh itu? Ini semuanya laki ini. Mudakar namanya. Mudakar. Yang kedua ada namanya Al-Mu'annas. Al-Mu'annas. Apa itu Mu'annas? Huamadala ala unta. Dia adalah apa yang menunjukkan atas apa? Wanita. Ini cara membedakannya juga tergantung ya. Tergantung kan? Kalau orang kemaluan. Lihat kelaminnya. Paham ini? Syukur laki ini. Mubar lihat. Laki ini berpangin. Paham gak? Syukur laki. Pagian laki. Paham? Periksa kelaminnya. Iya? Iya gak? Kan muskila ini. Tidak ada yang tahu. Iya? Dia mau nikah ini. Syukurnya laki. Paham gak? Iya. Kelaminya ternyata apa? Mu'annas. Ya bukan. Paham? Jelas ya? Apa yang menunjukkan atas perempu? Apa saja? Iya. Kalau orang kelamin. Kalau hewan kelamin juga. Kalau bendak. Tak margotong. Tak margotong. Paham gak? Kemudian setelah itu. Mu'annas itu ada dua. Wahon du'an. Mu'annas. Perempuan itu ada dua. Katai dihukumi mu'annas itu. Katai dihukumi mu'annas. Itu ada dua. Ada namanya mu'annasun hakiki. Mu'annas betulah. Mu'annas benaran. Dia betul-betul perempuan. Paham gak ini? Kapan itu? Siapa dia? Malahu farjun. Kalau punya kelamin perempuan. Iya. Semua yang punya kelamin perempuan. Namanya mu'annas apa? Hakiki. Ini perempuan benaran ini. Paham? Mubah? Ya. Mau namanya siapa saja? Nah. Ada namanya zaib. Tapi kelaminnya perempuan. Itu semua orang hakiki. Paham ini? Jadi bukan nama. Bukan bentuk katanya. Punya kelamin perempuan. Punya kelamin wanita perempuan. Sudah namanya mu'annas. Hakiki. Yang kedua. Contohnya situ di buku Aisyah. Zainab. Ini semua namanya apa? Mu'annas? Hakiki. Yang kedua ada namanya mu'annas majazi. Mu'annas tidak benaran. Tapi dihukumi mu'annas. Iya. Apa ini? Semua yang dihukumi mu'annas. Tapi tidak punya kelamin. Taham? Nah ini kebanyakan ini kan dari benda. Kata-kata benda kan? Misalnya saya ratun. Ini kan dihukumi apa? Saya ratun dihukumi apa? Mu'annas. Iya enggak? Tapi hakiki atau majazi? Majazi. Dia dihukumi mu'annas. Kan ada taknya saja. Sama juga dengan apa? Samsun. Iya. Samsun itu ulama bahasa menghukumi apa? Mu'annas. Karena dia tidak punya pasangan kata mereka. Semua yang satu saja di dunia ini. Dihukumi ya bahas? Mu'annas. Tahu gak ini? Walaupun tidak ada tamar buton. Walaupun tidak ada apa? Tamar buton. Jelas ini. Jelas ini. Ini mu'annas. Ada yang hakiki. Ada yang majazi. Majazi. Selain itu berarti mudah? Mudah kan. Jelas ya? Jelas ini? Alhamdulillah selesai. Setelah itu kita akan masuk bab marfu'at ala semangat. Bab isim-isim yang di ropa. Kemudian isim-isim yang di nasok. Ya. Kalau antum sudah masuk bab marfu'at ya sudah mau selesai. Kali ini tinggal pembahasan terakhir. Ya marfu'at, masubat, majururot. Itu pembahasan apa? Terakhir. Kalau orang yang periksa. Se-yaruh. Hah? Kan dibilang tadi kalau ada tamar butonnya. Nah? Kalau Shamsun mereka katakan sebenarnya. Ya ada yang mengatakan dia karena satu-satunya di dunia. Tentang ya? Ada juga mereka mengatakan lihat kalau dia di jamaah. Apakah dia masuk jamaah muda kar salim. Atau masuk di jamaah mu'annas salim. Seperti kalau di jamaah itu tadi. Shamsun atau kalau yang paling nampai itu paling sering didengar adalah Sama'un. Sama. Kalau jamaah apa? Sama'un langit-langit. Kan? Sama'un langit-langit. Berarti dia apa? Mudakan atau mu'annas? Itu maksudnya. Jadi ada nanti caranya ya. Ketika dipecahkan, di jamaah, dimutanakan. Bauditau. Atau ada juga mereka mengatakan lihat kembali domirnya kalau disembunyikan. Ya? Misalnya mereka katakan kan, tola'at as-shamsu. Pakai ta'atani syakinah. Berarti as-shamsu adalah apa? Mu'annas. Paham gak? Mu'annas. Kalau dia berada sebelumnya, as-shamsu tola'at. Sudah? Banyak dilihat nanti. Dilihat dari kembalinya domir. Apa-apa ini? Kenapa dia? Iya. Tak? Domir. Bagaimana kalau kata-kata yang berpasangan? Bagi kelingat. Sama juga as-shamsu. Mereka hukumnya bahwa semua yang berpasangan mu'annas. Enggak? Dari mana dia tahu yang berpasangan? Sebenarnya itu kan hanya hayalan saja ulama bahasa. Enggak? Mereka hayalkan bahwa ini mu'annas, ini mu'annas. Dihukumi semua yang berpasangan itu adalah apa? Perempuan. Kenapa? Karena ketika dikembalikan. Domir kepadanya. Oh dia dikembalikan dalam keadaan mu'annas. Nah, itu ketika mereka teliti saja. Bagaimana orang Arab menggunakannya. Nah, dilihat dari penggunaannya. Oh, orang Arab memakai ini mu'annas. Sudah? Alhamdulillah. Insya Allah, besok mu'arifanakiru dan mu'annas muda-mudak. Setelah itu kita masuk papan.